Tontonan seperti apa yang dapat dianggap sebagai tontonan akbar? Tak ayal, sebuah tontonan yang akan meninggalkan kesan tak terlupakan bagi penontonnya. Semua orang sudah menduga bahwa pernikahan Feng Hao akan menjadi tontonan yang megah, tetapi mereka tidak mengharapkan akhir cerita. Benar, semua kekuatan tanah suci di benua Tianwu telah datang. Bahkan klan yang tertutup pun tidak berani untuk tidak memberikan muka. Namun, banyak orang yang tidak terlalu mempermasalahkannya, terutama para keturunan klan penyendiri. Banyak negara bahkan tidak mengirimkan pemimpinnya. Mereka berpikir bahwa mengirim utusan sudah memberikan cukup wajah bagi klan Feng. Omong-omong, ini adalah peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya di benua Tianwu. Lagipula, tiga klan lainnya di kota Kekaisaran tidak memiliki kekuatan seperti ini. Namun dengan sangat cepat, para utusan yang tidak datang secara pribadi ini menyesalinya. Banyak kekuatan yang tidak menyiapkan hadiah yang cukup juga menyesalinya. Mereka semua merasa seperti baru saja memakan lalat dan ususnya diikat. Tidak ada yang menyangka kejadian seperti itu akan terjadi. Penguasa biara lembah dosa telah tiba. Penguasa menara pagoda cahaya senja merah telah tiba. Kaisar kerajaan pemotongan bulan telah tiba. Awan biru kristal biru. Pasir hantu esensi besi. Giyok ilahi Feng Yun. Dengan setiap teriakan datanglah kedatangan seorang pemimpin, dan setiap harta karun yang eksotis membuat darah orang-orang mendidih, dan mata mereka memerah. Kekuatan dunia primordial tidak dapat diduga oleh semua orang, tetapi saat ini, penguasa kekuatan ini semua datang ke sini untuk memberi selamat kepada klan Feng. Apalagi mereka semua datang sendiri dengan membawa hadiah yang membuat orang terkesima. Dapat dikatakan bahwa hadiah dari para penguasa ini akan menyebabkan badai berdarah di benua Tianwu atau dunia primordial. Semua ini terjadi di pernikahan Feng Hao. Kekuatan-kekuatan ini tampaknya memiliki pemahaman yang diam-diam. Bahkan mereka yang mempunyai dendam mendalam terhadap satu sama lain semuanya tersenyum satu sama lain. Tidak ada yang berani menunjukkan ketidaksenangan. Mengapa? Mengapa kekuatan-kekuatan ini datang? Mengapa mereka membawa hadiah yang begitu besar? Semua orang bingung. Mereka tidak dapat memahaminya bahkan jika tengkorak mereka retak. Bahkan jika Feng Hao bergabung dengan kekuatan Transenden dan menjadi murid inti, Tuhan ini tidak perlu datang. Pasti ada rahasia di balik ini, dan semua ini karena Feng Hao. Junior klan Feng ini baru muncul di hadapan dunia selama beberapa tahun, tetapi hal-hal yang telah dilakukan adalah hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh banyak orang sepanjang hidup mereka. Mari kita tidak membicarakan hal-hal sepele. Hanya pemandangan besar di depan kita, apakah itu sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa? Terlebih lagi, Feng Zhentian dan yang lainnya sepertinya sudah lama mengetahui semua ini. Mereka tidak menutup mata, tidak merendahkan atau sombong, dan memiliki sikap seorang guru besar yang mengejutkan semua orang. Namun, semua orang perlahan menjadi mati rasa karena keterkejutan awal mereka dan telah menerima kenyataan ini. Tapi ada dua jiwa malang di tempat kejadian. Kepala keluarga klan Matahari, lelaki tua dari pavilion tanpa ampun. Hati kecil mereka terlalu lemah dan tidak dapat menahan pukulan seberat itu. Kedatangan setiap vaksi seperti gunung besar yang menekan hati mereka, menyebabkan mereka tidak bisa bernafas. Keduanya dengan hormat berlutut di sana, tetapi dilemparkan kembali ke keluarga Matahari oleh anak buah Feng Zhentian. Ini hanya selingan kecil yang tidak mempengaruhi mood penonton. Faktanya, mereka sudah melupakannya. Pavilion keluarga Matahari yang tak berperasaan. Bisakah ini terlihat di mata orang lain? Namun, ada satu hal yang semua orang yakini. Keluarga Matahari telah tamat, begitu pula pavilion tanpa ampun. Entah itu benua langit bela diri atau dunia purba, tidak ada tempat lagi bagi mereka. Saat ini, kepala keluarga Li dan kepala keluarga Wang ingin segera kembali ke tablet leluhur mereka dan membakar beberapa batang dupa. Ini benar-benar sebuah berkah. Jika mereka dibutakan oleh keserakahan dan menyetujui provokasi keluarga Matahari, maka kedua keluarga itu akan tersingkir. Jiwa mereka gemetar saat mendengarkan nama-nama tuannya. Kita harus tahu bahwa bahkan di masa-masa paling mulia sekalipun, keluarga mereka hanyalah eksistensi yang tidak berarti di hadapan para penguasa ini. Dan sekarang, tidak perlu menyebutkannya lagi. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa klan Feng bukan lagi klan Feng di masa lalu. Mereka tidak lagi berada di level yang sama dengan mereka. Klan Feng awalnya memiliki kekuatan untuk mendominasi kota kekaisaran, tetapi mereka tidak melakukannya. Dulu, mereka tidak mengerti alasannya, tapi sekarang, mereka mengerti. Pihak lain tidak peduli dengan sedikit kekayaan mereka, jadi mereka tidak melakukannya. Namun, semua orang ini datang, menyebabkan Feng Hao merasa aneh. Dia tidak mengerti mengapa dengan statusnya saat ini, dia tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Alasan semua ini datang dari Huang Tianyun, sang pembawa pesan. Semua ini berawal dari cara anehnya mengirim surat. Itu seperti sebuah adegan. Kaisar kekaisaran Tianhai sedang membaca peringatan ketika sebuah undangan tiba-tiba muncul di tangannya. Ketika dia berdiri untuk mencarinya, dia tidak dapat menemukan satu orang pun. Bagaimana mereka bisa merasa nyaman dengan metode aneh seperti itu? Orang ini bisa datang ke sisinya tanpa mereka sadari. Ini berarti satu hal. Orang ini bisa dengan mudah mengambil nyawanya. Untungnya, orang ini tidak tertarik dengan kehidupannya dan malah memberi mereka undangan. Siapa yang tidak berani menerima undangan aneh seperti itu? Siapa yang berani meremehkan klan Feng karena kekayaan mendadak mereka? Tempat pertama yang dikunjungi para penguasa dunia primordial ini setelah memasuki aula besar adalah untuk menyambut Feng Hao. Jika mereka tidak menyambutnya sekarang, kapan mereka akan pergi? Mereka semua adalah orang-orang yang berpengalaman. Pernikahan tidak diragukan lagi adalah waktu terbaik bagi Feng Hao. Mereka tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan langkah ini. Mereka tidak berani berlebihan dengan bagian asal mereka, tetapi Feng Hao mengatakan bahwa klan Feng membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar. Ini adalah masalah besar, dan mereka datang untuk ini. Feng Hao menyerahkan tanggung jawab kepada Feng Zhentian. Mereka sangat bijaksana dan tidak mengganggunya. Sebaliknya, mereka diam-diam mencoba mencari jejak ahli yang mengirimi mereka surat tersebut. Namun, mereka segera kecewa. Tampaknya Feng Zhentian adalah orang dengan budidaya tertinggi di istana klan Feng. Mereka tidak bisa menemukan ahli yang tersembunyi. Memang benar, mungkin itu karena budidayanya terlalu rendah. Penguasa istana-istana Suantian telah tiba. Aula penguasa istana Dewa Petir telah tiba. Penguasa istana-istana Siang Tian telah tiba. Saat suara-suara bersemangat muncul, seluruh kota Grace menjadi sunyi senyap. 1082 Grace City yang awalnya berisi kini menjadi sangat sunyi. Semua orang sepertinya ketakutan. Ekspresi mereka kaku, dan bahkan nafas mereka pun samar-samar terlihat. Mata mereka terbuka lebar dan dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka semua melihat ke arah yang sama. Ada pria dan wanita di antara 15 orang itu. Ada yang tua, ada yang kuat, dan ada yang setengah bayah. Namun, mereka semua memiliki satu kesamaan, sikap mereka. Sikap seperti ini tidak bisa dipelajari, juga bukan sesuatu yang mereka miliki sejak lahir. Kekuatan di belakang mereka lah yang memberi mereka kepercayaan diri untuk mengembangkan sikap seperti ini. Masing-masing dari mereka memandang dunia dengan jijik. Masing-masing dari mereka gagah berani dan luar biasa. Setiap gerakan yang mereka lakukan sangat mengejutkan. Mereka seperti dewa yang berjalan di bumi. Aura tak kasat mata ini membuat orang terkesima. Mereka bahkan tidak berani menatap wajah mereka. Banyak orang di Grace City tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Mereka tidak melakukan apapun. Mereka hanya berdiri di sana, namun mereka mempunyai pengaruh seperti itu. Setelah mendengar pengumuman itu, Feng Hao tidak ragu-ragu. Dia berdiri dan berjalan keluar. Huang Tianyun dan penguasa dunia primordial lainnya mengikuti di belakangnya. Kali ini, 15 kekuatan luar biasa telah berkumpul. Apalagi mereka bertiga sudah datang. Master Istana Ola Dewa Petir, Master Istana Suantian, Master Istana Siang Tian, dan 12 kekuatan lainnya mungkin tidak mengirimkan pemimpin mereka secara pribadi, tetapi mereka masih mengirimkan tokoh terpenting mereka. Dapat dikatakan bahwa jika mereka bukan orang kedua, mereka adalah orang ketiga. Tiga Dewa, Empat Istana, Delapan Keluarga, Sepuluh Kaisar. Mereka adalah kekuatan puncak dunia primordial. Hal ini tercatat dalam beberapa buku kuno. Bagi orang awam, mereka hanya mengetahui bahwa klan Feng telah mengirimkan beberapa tokoh penting. Namun, bagi kekuatan kuno dengan latar belakang yang kuat, itu seperti guntur di telinga mereka. Mereka adalah penguasa dunia primordial. Mengapa penguasa dunia primordial datang ke klan Feng untuk menghadiri pernikahan Feng Hao? Semua orang merasa hati mereka akan meledak. Apa yang Feng Hao lakukan hingga para penguasa dunia primordial datang untuk memberi selamat padanya? Ini sungguh tidak terbayangkan. Sudah berapa lama, semua orang di sini tahu kisah legendaris Feng Hao. Itu baru beberapa tahun. Mungkinkah dia sudah mencapai puncaknya? Meskipun kemajuannya luar biasa, dia masih berada di alam enam lubang seperti Wu Huang. Bagaimana dia menjalin hubungan dengan tuan-tuan ini? Belum lagi yang lain, selama mereka bisa menjalin hubungan dengan salah satu penguasa ini, itu akan menjadi kekayaan besar. Palsu. Ini adalah cara berpikir yang bodoh. Tekanan tak berbentuk dari orang-orang ini memberitahu semua orang bahwa mereka adalah penguasa dunia ini. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dipalsukan. Di kediaman keluarga Sun, lelaki tua dari pavilion tanpa ampun itu terjatuh ke tanah begitu dia mendengar ini. Matanya dipenuhi keputus asaan. Saat itulah pemimpin keluarga Sun bangun. Setelah mendengar serangkaian teriakan, matanya berputar ke belakang dan dia pingsan lagi. Melarikan diri. Ini konyol. Dunia ini sangat besar. Tidak ada lagi tempat bagi mereka. Feng Hao tidak menyangka bahwa Yan Ao Tian dan kepala istana dari Istana Suantian dan kepala istana dari Istana Siang Tian akan datang secara pribadi. Ini terlalu signifikan. Bahkan utusan dari dua belas kekuatan Transcendent lainnya tidak menduganya. Yan Ao Tian dan Master Istana Suantian lebih mudah dimengerti. Bagaimanapun, Feng Hao telah menikah dengan murid inti pasukan mereka. Namun, mengapa kepala istana-istana Siang Tian datang? Apakah karena perpecahan? Itu adalah suatu kemungkinan, namun masih ada keraguan di benak setiap orang, hanya saja tidak ada yang bertanya. Ketika mereka tiba di klan Feng, tidak ada yang berani mempertahankan status mereka dan pergi bersama Feng Hao untuk menyambut mereka. Atas nama klan Feng, saya dengan tulus menyambut semuanya. Feng Zhentian, Sang Patriarch, berjalan di depan dengan senyuman di wajahnya. Ada kegembiraan yang tak terlukiskan di kedalaman matanya saat dia menangkupkan tangannya ke arah raksasa tersebut. Itu karena dia tahu bahwa para raksasa ini akan datang sehingga dia bisa begitu tenang saat menerima hegemoni dunia primordial. Ketenangan ini diberikan kepadanya oleh mereka. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menekannya, kedalaman matanya masih mengungkapkannya sesekali. Namun, dia tidak kehilangan sikapnya dan tetap tenang. Hai! Melihat klan Feng menyapa para raksasa ini dengan begitu akrab, semua orang yang hadir, termasuk para pemimpin dunia primordial, menarik nafas dalam-dalam. Kedatangan tiga pemimpin dan pemimpin kedua dan ketiga sudah cukup untuk membuktikan bahwa status Feng Hao sangat tinggi di mata mereka. Hei hei! Melihat orang-orang ini tiba, Huang Tianyun menyeringai dengan gigi putihnya, terlihat sangat tidak pada tempatnya. Jika bukan karena wajah klan Feng, bocah ini pasti sudah ditampar sampai mati di tempat. Tentu saja, itu jika seseorang bisa menamparnya sampai mati. Dengan demikian, para raksasa ini memasuki kediaman klan Feng di bawah undangan hangat dari Feng Zhentian, Feng Chen, dan Feng Hao. Sepanjang jalan, semua orang menyapa mereka dengan hormat, tidak berani menunjukkan sedikitpun sikap mengabaikan atau tidak hormat. Adapun tetua agung klan Feng, mereka tetap berada di pintu masuk untuk menerima para tamu. Saat ini, tidak ada yang merasa ada yang salah dengan ini. Bahkan kekuatan dari dunia primordial tidak sedikitpun merasa tidak puas. Lelucon yang luar biasa, siapa yang berani mengudara saat ini? Setelah mereka memasuki kediaman Feng klan, semua orang menghela nafas lega. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa mereka basah kuyuk oleh keringat. Mereka saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Kali ini, klan Feng benar-benar menjadi kaya. Berbagai kekuatan Transcendent di Aula Utama juga mengeluarkan hadiah berharga yang telah mereka persiapkan. Segera, serangkaian hembusan napas terdengar. Ini tidak berarti bahwa kekuatan luar biasa perlu mengjilat klan Feng. Ini karena mereka sudah berdiri di puncak dan tidak perlu mengjilat siapapun. Alasan mengapa mereka mengeluarkan hadiah mereka hanya untuk menyelamatkan muka. Terlebih lagi, mereka menikmati perasaan dihormati oleh orang lain dan senang melihat ekspresi terkejut orang lain. Namun, karena ini, mulut Feng Zhentian terbuka karena tersenyum. Matanya menyipit saat dia berulang kali mengucapkan terima kasih. Namun, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Selama mereka berani memberi hadiah, dia akan berani menerimanya. Bagaimanapun, ini adalah pernikahan Feng Hao, sudah sepantasnya mereka memberikan hadiah. Rumput Ilahi Kuali Giyok Delapan Giyok Roh Ilahi Hukum Logam Ilahi Segala macam harta karun langka muncul, langsung menyebabkan Aula Utama dipenuhi dengan cahaya yang menyelaukan. Aku tidak menyangka bahwa Ketua Aula Yan dan Ketua Istana Suantian akan menunangkan murid inti mereka dengan Feng Hao Ah. Aku ingin tahu hadiah apa yang telah disiapkan klan Feng untuk kalian berdua. Bawakan itu untuk kami lihat. Salah satu dari delapan klan, klan Kong, memiliki wajah penuh senyuman saat dia bertanya dengan nada yang tampak iri. 1083 Saat dia berbicara, Aula yang awalnya berisik perlahan menjadi tenang. Tatapan semua orang terfokus pada Yan Aotian dan Master Istana Suantian. Meskipun faksi di benua Tianwu tidak mengetahui identitas sebenarnya dari Joan of Arc, Wan Sin, dan Yan King, faksi dari dunia primordial memiliki pemahaman tertentu. Joan of Arc dan Wan Sin adalah murid inti baru Istana Suantian. Itu adalah harta karun Istana Suantian. Ini terlihat jelas di permukaan. Identitas Yan King bahkan lebih jelas lagi. Meskipun dia tidak pernah mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, dia adalah putri dari penguasa Istana Dewa Petir, Yan Aotian. Statusnya telah melampaui level murid inti. Namun, di mata faksi dunia primordial, alasan ketiga gadis itu bisa bersama dengan Feng Hao adalah karena kedua keluarga tersebut telah menggunakan perangkap madu untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari pembuluh darah asal. Utusan keluarga Kong tidak iri dengan hadiah pertunangan, melainkan mengejek mereka. Meskipun dia hanyalah tetua tertinggi pertama keluarga Kong, statusnya tidak jauh lebih rendah dari pemimpin Istana. Dia pasti bisa mewakili keluarga Kong, itulah sebabnya dia berani berbicara dengan Yan Aotian dan penguasa Istana Suantian. Sebenarnya, dia tidak mau datang, tapi karena Tuan keluarga Kong telah memintanya, dia tidak punya pilihan selain menurutinya. Bagaimanapun, Feng Hao mengendalikan bagian dari Vena asal dan telah membentuk aliansi dengan klan Bulucian. Faksi tersembunyi ini tidak bisa diremehkan. Benar, Tuan Istana Yan, mengapa Tuan Istana Suantian tidak mengeluarkannya untuk memperluas wawasan kita? Utusan dari fraksi luar biasa lainnya mulai mencemoh, ingin kedua keluarga membodohi diri mereka sendiri. Lagi pula, kebaikan apa yang bisa dihasilkan oleh Faksi seperti keluarga Feng. Selain itu, ada kecurigaan bahwa mereka menyebarkan perselisihan. Sejak berita Feng Hao merampok ras roh Dukun menyebar, semua orang tahu bahwa dia berasal dari dewa. Ini memang hadiah pertunangan yang penting, tapi hanya ada satu. Jika Feng Hao memberikan satu sama lain, tentu saja akan menimbulkan ketidakpuasan. Bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Namun, anggota klan Feng tetap tenang. Mereka percaya pada Feng Hao, dan Yan Aotian serta penguasa istana-istana Suantian tidak mengubah ekspresi mereka seperti yang mereka harapkan. Sebaliknya, mereka tenang dan memiliki senyuman di wajah mereka, yang membuat mereka merasa agak kecewa. Adapun orang lain di istana, mereka tidak berani mengungkapkan pendapatnya. Mereka hanya penasaran, terutama kekuatan benua surga bela diri. Mereka semua ingin tahu bagaimana Feng Hao mendapatkan persetujuan dari dua kekuatan luar biasa. Kebetulan, hadiah pertunangan masih ada pada saya. Yan Aotian tersenyum tipis, matanya setenang sumur kuno, dan ekspresinya tidak berubah. Sebaliknya, dia menoleh ke samping dan bertanya kepada Tuan Istana Suantian, bagaimana denganmu, Tuan Istana Suantian? He he, punyaku juga ada di sini. Penguasa Istana Suantian tersenyum manis, menunjukkan temperamen dan keanggunannya yang mulia, tidak cemas atau tidak sabar. Mereka berdua sepertinya sudah menduga adegan ini, jadi mereka tidak terkejut sama sekali. Namun, hal ini membuat orang bertanya-tanya apakah mereka sengaja mengeluarkan hartanya sendiri agar tidak kehilangan muka. Namun, mereka tidak mungkin mengeluarkan hartanya sendiri. Itu karena banyak harta karun bermutu tinggi tidak ada di benua surga bela diri. Hal ini tidak dapat disembunyikan dari mata kebenaran mereka yang berapi-api, jadi mereka memandang Yan Aotian dan penguasa Istana seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus. Haha, karena kamu ingin melihatnya, maka aku tidak akan menyembunyikannya. Yan Aotian tertawa dan mengeluarkan kotak giok dengan membalikkan tangannya. Saat kedua kotak giok itu sedikit terbuka, aroma aneh menyebar. Itu menyegarkan dan menyegarkan. Pada saat yang sama, aliran cahaya tujuh warna memancar keluar, menerangi seluruh aula dan menyinari mata orang banyak yang tercengang. Dua buah perlahan melayang keluar dari kotak giok. Mereka berkilau dan tembus cahaya seolah terbuat dari kristal. Aromanya menyebar, dan terlihat jelas bahwa itu adalah buah dewa. Buah mengkilap tujuh warna. Utusan para Transcendent berdiri dan berseru dengan keterkejutan di mata mereka. Adapun para pemimpin kekuatan dunia primordial, mereka bahkan lebih tercengang. Beberapa dari mereka bahkan mengucek mata tak percaya dan menegaskan kembali beberapa kali sebelum menghirup udara dingin. Sebagai seorang Transcendent, pada dasarnya tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa mereka dapatkan. Tidak banyak hal di dunia ini yang dapat menggerakkan hati mereka. Namun, buah mengkilap tujuh warna jelas bukan sesuatu yang bisa mereka dapatkan. Itu adalah barang yang sangat berharga, dan menurut legenda, barang itu hanya dapat ditemukan di tanah terlarang Beimang. Meskipun mereka belum pernah melihat buah mengkilap tujuh warna sebelumnya, mereka sangat jelas tentang penampilan dan efek dari benda suci ini. Dalam sekejap, mata mereka menyala-nyala. Iri hati, cemburu, dan benci. Mereka sudah sangat iri dengan bagian asal Istana Dewa Petir dan Istana Suantian. Mereka hanya ingin membalikkan keadaan, tapi siapa sangka mereka akan mendapat muka lagi. Apalagi yang bisa mereka katakan tentang benda suci selain rasa iri. Yang terjadi selanjutnya tentu saja adalah gelombang kecurigaan, memungkinkan Feng Hao mencapai tujuannya sekali lagi. Dibandingkan dengan mereka, kekuatan benua Tian Wu jauh lebih tenang, dan mereka tidak tampak terkejut seperti mereka. Posisi mereka berbeda, dan pemahaman mereka tentang buah mengkilap tujuh warna juga berbeda secara alami. Dari sudut pandang mereka, hadiah dari para Transcendent itu bernilai buah mengkilap tujuh warna yang tak terhitung jumlahnya. Yang paling penting, Klan Feng pernah melelang buah mengkilap tujuh warna di masa lalu, yang selanjutnya membuktikan bahwa Klan Feng pasti memiliki lebih dari satu buah mengkilap tujuh warna. Hanya satu orang yang tetap tenang dan tidak terganggu. Itu adalah penguasa istana dari Istana Siang Tian. Meskipun ia sudah tua, dahinya penuh, dan wajahnya bersinar sehat. Temperamennya sangat halus, seperti dewa. Wajahnya selalu tersenyum tipis, seolah dia sudah melihat semuanya. Pandangannya sama sekali tidak tertuju pada buah mengkilap tujuh warna. Sebaliknya, ia terus-menerus melirik Feng Hao. Matanya yang berbinar seolah sedang melihat harta karun langka. Kek-ke. Melihat ekspresi terkejut mereka, Yan Aotian dan penguasa Istana Suantian merasa sangat senang. Mereka dengan cepat menyimpan buah mengkilap tujuh warna kembali ke dalam kotak giok dan dengan hati-hati menyembunyikannya. Mereka saling memandang dan melihat kepuasan di mata satu sama lain. Yang terjadi selanjutnya adalah ucapan selamat lainnya. Para pemimpin kekuatan dunia primordial diam-diam menyesali tindakan mereka. Alangkah baiknya jika mereka juga bisa menggunakan perangkap madu. Namun, ini adalah pernikahan Feng Hao, dan akan sangat tidak sopan jika mereka membawa juniornya. Dengan sangat cepat, para tamu berkumpul, dan hari sudah siang. Pernikahan resmi dimulai. 1084. Joan of Arc yang jatuh, Wan Xin, Yan King, dan Yuning. Keempat wanita itu semuanya mengenakan pakaian pernikahan berwarna merah menyala. Meski mustahil untuk melihat wajah mereka, sosok anggun dan temperamen yang mereka pancarkan membuktikan bahwa mereka adalah empat wanita cantik yang tiada taraf. Feng Hao sudah lama berganti jubah pria. Wajahnya penuh kegembiraan saat dia dan keempat wanita itu berjalan di karpet merah. Semua orang memberkati mereka, dan tawa terdengar tak henti-hentinya. Tidak ada yang berani menimbulkan masalah saat ini. Bahkan utusan kekuatan fana di dunia primordial pun penuh dengan senyuman. Mereka tidak berani menyinggung Feng Hao terlalu banyak, atau perjuangan hidup dan mati tidak akan menguntungkan mereka sama sekali. Pada saat ini, Feng Chen, Yan Aotian, penguasa istana-istana Suantian, lelaki tua keluarga Kiong, Wan Suo, dan Yu Sang semuanya berdiri di sana dengan ekspresi bahagia. Saat mereka melihat mereka berlima mendekat perlahan, mata mereka menunjukkan sentuhan emosi. Tidak mudah bagi mereka untuk bisa bersatu. Yuning sedikit lebih baik, tetapi ketiga wanita itu, Joan of Arc, bisa bersatu karena kerja keras Feng Hao. Hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Namun, itu semua hanyalah masa lalu. Sekarang, mereka akhirnya menikah. Selain itu, mereka mendapat berkah dari berbagai kekuatan. Ini bisa dianggap sebagai pernikahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertama membungkuk ke langit dan bumi. Buku kedua pada orang tuamu. Suami dan istri saling membungkuk. Semuanya dilakukan sesuai dengan kebiasaan benua surga bela diri. Setelah mereka berlima selesai, keempat wanita itu secara alami dikirim kembali ke markas besar keluarga Feng. Adapun Feng Hao, dia tidak seberuntung itu. Setelah dia tinggal di belakang, semua orang memaksanya untuk minum. Dia tidak punya pilihan selain minum. Kekuatan benua surga bela diri bukanlah masalah besar, tapi dia harus berhadapan dengan orang-orang di dunia primordial. Jadi setelah setiap orang minum secangkir, Feng Hao merasa sedikit pusing. Untungnya, dia memiliki kanon persenjataan ilahi, dan energi obatnya dengan cepat larut. Kalau tidak, dia mungkin akan mempermalukan dirinya sendiri. Ketika Feng Hao kembali ke markas klan Feng, hari sudah malam, tetapi Feng Zhentian dan yang lainnya tidak mengikutinya. Mereka sangat sibuk, karena jika klan Feng ingin memasuki dunia Grand Miss, mereka harus membangun hubungan baik dengan kekuatan tersebut. Kesempatan ini sangat jarang terjadi. Namun, semua ini bukanlah hal yang perlu dipikirkan Feng Hao. Tugas utamanya sekarang adalah tidur dengan wanita cantik, sesuatu yang sudah lama dia rindukan. He he, tuan, kamu harus berhati-hati. Setelah memasuki halaman, Huang Tianyun tertawa terbahak-bahak. Sebelum Feng Hao bisa marah, dia menghilang seperti gumpalan asap. Orang ini. Feng Hao mengutup dalam hatinya. Setelah beberapa saat, senyuman tebal muncul di wajahnya saat dia berjalan menuju kamar pengantin. Empat wanita, masing-masing satu kamar. Kamar pertama yang dimasuki Feng Hao adalah kamar Kionglinger. Ketika gadis kecil itu mendengar suara pintu dibuka, dia langsung menjadi gugup. Dia sedikit gelisah dan tangannya yang seperti bunga bakung tergenggam rat. Gui siang duduk di tepi tempat tidur dan menunduk. Haha. Melihat ini, Feng Hao tersenyum dan berjalan menghampirinya. Saat dia memegang tangannya, Feng Hao jelas bisa merasakan tubuhnya sedikit menegang. Dia mengulurkan tangannya dan membuka tabir merah menyala. Wajah cantik terungkap di depannya, menyebabkan dia tercengang. Alisnya seperti mengerutkan kening namun tidak mengerutkan kening, dan matanya seperti sepasang mata yang bahagia namun tidak bahagia. Ekspresinya khawatir, dan tubuhnya dipenuhi air mata berkilau. Dia sedikit terengah-engah, seolah dia sangat gugup dan tidak berani mengangkat kepalanya. Linger. Melihat wajah cantik ini, Feng Hao sedikit tergila-gila. Napasnya juga menjadi sedikit tergesa-gesa. Dia menjulurkan kepalanya dan mendekat ke bibir merah muda itu. Hmm. Saat mulutnya ditutup, Joan of Arc sedikit terkejut. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap wajah yang begitu dekat dengannya. Wajah cantiknya masih memerah, tapi setelah beberapa saat, digantikan oleh kebingungan. Di bawah sinyal Feng Hao, dia mengulurkan tangannya yang seperti akar teratai dan mengaitkannya di leher Feng Hao. Dia menanggapinya dengan canggung. Mereka sudah lama menunggu hari ini. Mereka ingat ketika mereka masih muda, mereka adalah pasangan orang dewasa. Sejak saat itu, dalam hati Joan of Arc, dia selalu menganggap Feng Hao sebagai suaminya. Kini, keinginannya akhirnya tercapai. Matanya sedikit lembab, dan air mata mengalir. Dia senang dan malu pada saat bersamaan. Namun, di bawah ciuman Feng Hao, dia dengan cepat menurutinya. Tidak lama kemudian, tubuh cantik dan halus muncul di depan Feng Hao. Kulitnya seputih salju, dan sosoknya sangat bagus. Pinggangnya ramping, dan payudaranya montok. Dua bintik merah mudanya seperti bunga yang sedang bertunas. Alisnya seperti gunung, dan matanya seperti sutra. Rambut hitamnya bertabur di tubuhnya, yang menambah sedikit godaan. Matanya sedikit tertutup, dan bulu matanya yang panjang bergetar. Wajah cantiknya memerah, seperti sedang mabuk. Dia benar-benar cantik sekali. Mengaum. Feng Hao menggeram pelan. Matanya merah saat dia menerkam mangsanya. Dia dengan ceroboh menuntut dan menghancurkan. Tangannya secara alami menggenggam dua gumpalan kelembutan seputih salju di depan dadanya. Dia meremasnya berulang kali, menyebabkan kionglinger terengah-engah. Saudara Hao. Suara lembut terdengar di telinga Feng Hao. Dia melihat wanita cantik itu sedikit membuka matanya dan menatap lurus ke arahnya dengan kebingungan, seolah dia sedang mengirimkan semacam undangan. Hem. Dengan jeritan kesakitan, ada bekas gigitan berdarah di bahu Feng Hao. Tentu saja dia melakukannya dengan sengaja. Kalau tidak, gigi Johan of Arc akan tanggal. Melihat tatapan menyakitkan Johan of Arc, Feng Hao berhenti dan menekan api jahat di dalam hatinya. Dia dengan lembut mencium air mata di wajah cantiknya dan meniupkan udara panas ke telinganya. Linger, mulai sekarang, kamu harus memanggilku suami, mengerti? Iya, suami. Johan of Arc membuka matanya dan menganggup malu-malu. Pada saat ini, sepertinya rasa sakitnya telah hilang. Saat ini, dia melepaskan kerendahan hati wanitanya. Dia berinisiatif menutup mulut panas Feng Hao dengan mulut kecilnya. Feng Hao tidak hanya tergerak oleh kebaikannya, tetapi dia juga merasa lebih kasihan padanya. Tempat tidur merah menyala berderit sebagai protes. Itu tidak berhenti sampai dini hari. Keesokan harinya, giliran wansin. Meskipun karakternya sedikit dingin karena fisik atribut S-nya, di depan Feng Hao, dia masih menunjukkan antusiasme yang berbeda. Saudara Hao, S-ner, akhirnya aku menjadi istrimu. Merasakan kekuatan Feng Hao, air mata kristal mengalir dari sudut matanya. Itu adalah air mata kebahagiaan. Meski sempat mengalami banyak suka dan duka, namun keduanya tetap bersatu, dan endingnya tetap sempurna. Apalagi karena pernah mengalaminya, mereka mempunyai perasaan yang mendalam satu sama lain. Dalam beberapa hari terakhir, Feng Hao terlibat dalam hubungan intim dengan para wanita ini. Dia tidak kehilangan kesenangannya. Selama setengah bulan penuh, dia tidak keluar halaman. Dia benar-benar terjatuh. 1085 Banyak hal telah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Yang paling menarik adalah pernikahan Feng Hao. Peristiwa akbar ini membuat hampir semua kekuatan menarik keluarga Feng ke dalam kategori orang yang tidak bisa terprovokasi. Adapun keluarga matahari dan pavilion tanpa ampun, tidak ada keraguan bahwa keluarga Feng tidak perlu melakukan apapun. Keduanya dihancurkan oleh kekuatan lain, sehingga tidak ada yang selamat. Ini hanyalah selingan kecil. Hampir tidak ada yang mempedulikannya dan itu berlalu dengan cepat. Namun, kekuatan keluarga Feng terukir di hati setiap orang. Keluarga Feng juga menukar sejumlah besar sumber daya dari kekuatan dunia primordial dan menggunakannya pada generasi muda. Setiap murid tumbuh pesat dan menjadi lebih kuat. Hanya ketika mereka dewasa, keluarga Feng akan benar-benar kuat. Pangkalan keluarga Feng sebelumnya di dunia primordial, puncak bintang, diberikan kepada kekuatan lain. Selama keluarga Feng menetap di dunia primordial, mereka bisa langsung pergi ke sana. Selama periode waktu ini, tanah suci medis telah menetap di dunia primordial. Dengan bantuan dan perlindungan sepuluh kerajaan besar, mereka berkembang pesat dan berkembang. Dari kota-kota besar, lambat laun menyebar ke kota-kota kecil dan menengah. Pengaruh mereka pun semakin meningkat dari hari ke hari, menyebabkan kuil cahaya menjadi berantakan. Namun, saat ini, Holy Lord of Light telah menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Ini menambah embun beku pada salju. Tidak ada yang berani mengambil keputusan. Mereka hanya bisa menyaksikan persekutuan alkemis perlahan-lahan menggerogoti posisi mereka di hati orang-orang biasa. Bias Medical Saint Holy Land terhadap keluarga Feng secara alami menimbulkan kecurigaan banyak kekuatan di dunia primordial. Apakah Feng Hao adalah penguasa alam bela diri kekosongan? Dengan kekuatan Medical Saint Holy Land, mereka awalnya bisa berkembang di dunia primordial dan bahkan mungkin menjadi raksasa. Namun, karena mereka fokus pada dao alkimia, mereka terjebak di tanah yang ditinggalkan oleh dewa kekosongan. Dengan demikian, mereka perlahan-lahan jatuh ke dalam kehancuran. Mereka keras kepala dan konservatif. Hanya Master of the Void Martial Realm yang bisa menjadi pemimpin mereka. Yang lain, bahkan kekuatan besar, tidak menghormatinya. Namun, tindakannya kali ini membuat semua orang bingung. Setelah beberapa penyelidikan, masalah antara Yuning dan Feng Hao pun tersebar. Karena Feng Hao, Yuning bisa memasuki tanah suci-suci medis dan menjadi orang suci. Terlebih lagi, jika bukan karena Feng Hao, tanah suci-suci medis akan dilahap oleh aliansi cahaya. Kedua kondisi ini secara bersama-sama masih dapat dijelaskan. Terlebih lagi, menurut legenda, semua penguasa seni bela diri Void tidak memiliki atribut. Mereka hanya memiliki kemampuan ilahi khusus yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Itu sebabnya mereka disebut tak terkalahkan. Namun, Feng Hao memiliki kekuatan tiang petir, yang tidak memiliki karakteristik sedikitpun dari penguasa kekosongan. Oleh karena itu, kemungkinan tersebut perlahan dihilangkan. Semuanya berkembang ke arah yang baik. Pada hari ini, dengan senyum bangga di wajahnya, Feng Hao berjalan keluar dari halaman kecilnya bersama Joan of Arc dan wanita lainnya untuk memberi penghormatan kepada Feng Chen dan Kiong Su. Namun, dia terkejut menemukan Feng Chen mengobrol gembira dengan seorang lelaki tua asing di ruang tamu. Dia pernah melihat lelaki tua ini sebelumnya, dan dia memiliki kesan mendalam padanya. Dia adalah pemimpin istana dari Istana Surgawi. Setelah memberi salam, Kiong Su menarik keempat wanita yang tersipu ke Aula belakang untuk berbisik kepada mereka. Feng Hao, Tuan Istana lama ingin menanyakan sesuatu padamu. Kamu harus menjawabnya dengan jujur. Feng Chen juga berdiri dan mengatakan sesuatu kepada Feng Hao sebelum berjalan keluar. Huang Tianyun juga dengan bijaksana mengikutinya, meninggalkan Feng Hao dan Kepala Istana Istana Surgawi di ruang tamu. Kepala Istana sedang mencariku. Feng Hao bertanya dengan hormat sambil tersenyum. Orang tua di depannya memiliki aura yang samar-samar terlihat, seolah dia bisa menghilang bersama angin kapan saja. Meski wajahnya kemerahan, kerutan di sudut matanya mengungkapkan perubahan hidup. Meskipun guru Istana Surgawi sangat kuat dan dapat melihat masa lalu dan masa depan, dia tetap tidak dapat menahan erosi waktu. Ketika langit dan bumi lahir, terjadilah kekacauan, dan kekacauan itu berubah menjadi sembilan ekstrim, sehingga membentuk dunia. Seniman bela diri ilusi memiliki tubuh kekacauan, dan dapat memadukan kekuatan sembilan ekstrim untuk mengendalikan kekacauan. Petik 2. Orang tua itu tidak menanyakan apapun secara langsung kepada Feng Hao. Sebaliknya, dia menutup matanya dan bernyanyi, seolah-olah dia sedang membakar suaranya. Tuan Istana. Feng Hao berdiri dengan tatapan rumit di matanya. Dia tahu bahwa guru Istana Surgawi pasti telah melihat beberapa petunjuk, dan kemungkinan besar dia telah mengetahui identitas aslinya. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan ini tanpa alasan. He he. Orang tua itu membuka matanya dan tidak berkata apa-apa. Dia hanya menatap Feng Hao dengan tatapan mendalam, tersenyum dan berkata dengan ramah, duduk. Apakah kamu percaya pada mitos dan legenda? Setelah dia duduk, lelaki tua itu terus bertanya. Mitos dan legenda. Feng Hao terkejut, tapi kemudian dia sedikit mengangguk. Jika dia tidak memiliki tubuh seniman bela diri ilusi, akan sangat sulit baginya untuk mempercayainya. Namun, karena tubuh seperti ini ada, berarti dewa dalam mitos dan legenda itu nyata. Dewa seniman bela diri ilusi disebut penguasa ras manusia oleh ras lain. Dia menciptakan jalan budidaya, sehingga semua orang bisa berlatih. Dia menciptakan jalan pengobatan, yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Segala macam penyakit, sehingga manusia dapat terbebas dari rasa sakit. Oleh karena itu, pada saat itu, dia disebut sebagai penguasa para dewa dalam ras manusia, dan berada di atas segalanya sebagai dewa. Mata lelaki tua itu jauh dan dalam, seolah dia bisa melihat pemandangan ras manusia yang berjuang dalam air dan api. Semua dewa memiliki tubuh yang berbeda. Tubuh mereka pada dasarnya unik, dan hanya dapat dimiliki oleh satu orang di dunia. Terlebih lagi, setelah 10 ribu masa kehidupan, mereka akan dilahirkan di samsara. Setelah jeda, pandangan lelaki tua itu tertuju pada Feng Hao. Kami menyebutnya samsara segala usia dan samsara para dewa. Samsara para dewa. Feng Hao sangat terkejut. Sebagai pewaris dari seniman bela diri ilusi, dia memiliki pemahaman mendalam tentang hal-hal ini. Menurut Penatua Feng, tubuh seniman bela diri ilusi memang unik, dan hanya satu orang yang bisa ada di dunia. Hanya ketika generasi sebelumnya meninggal, setelah 10 ribu masa kehidupan, barulah generasi berikutnya akan lahir di dunia. Namun, dia tidak menyangka bahwa berbagai tubuh ilahi adalah sama. Ketika para dewa dan kaisar agung menghilang, mereka meninggalkan misteri yang belum terpecahkan. Tidak ada yang bisa memastikan apakah mereka bersembunyi atau sudah mati. Namun, berdasarkan penjelasan ini, para dewa seharusnya sudah membusuk dan mati saat itu. Kalau tidak, berbagai tubuh ilahi tidak akan muncul. Paling tidak, mereka seharusnya tidak ada lagi di dunia ini. Di Age of Legends, bintang bencana muncul. Ia dapat menelan langit dan bumi, dan memakan semua makhluk hidup untuk memperkuat dirinya sendiri. Pada akhirnya, ia memiliki kekuatan yang tak terkalahkan, dan melakukan kejahatan di dunia. Menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan. Pada saat itu, banyak ras ditelan olehnya, dan tidak ada yang bisa menekannya. Bahkan para dewa dari ras lain tidak dapat berbuat apa-apa. Pada akhirnya, penguasa seniman bela diri ilusi secara pribadi menekannya. Itu, dan dunia kembali damai. Sekarang, bintang bencana telah muncul kembali. Saat dia berbicara, ekspresi lelaki tua itu menjadi sangat serius, dan matanya dipenuhi kekhawatiran. 1086 Apa? Mendengar ini, tubuh Feng Hao bergetar, dan matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tiba-tiba mendapat firasat buruk. Bahkan para dewa era mitologi tidak bisa berbuat apa-apa. Ia bahkan bisa melahap seluruh ras. Pada akhirnya, dewa ketiadaan harus mengambil tindakan untuk menekannya. Itu benar-benar keberadaan yang menakutkan. Sekarang Bain sudah turun lagi, bukankah itu berarti bencana akan datang? Siapa yang bisa menghentikannya saat ini? Segera, ekspresi Feng Hao berubah jelek. Ini karena dia memiliki tubuh dewa yang sama dengan dewa ketiadaan, yang berarti hanya dia yang bisa menekan Bain. Dan begitu Bain lolos, orang pertama yang tidak akan dilepaskannya pasti adalah dia karena dialah satu-satunya yang ada di dalamnya. Dunia ini siapa yang bisa menekannya? Berengsek. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya, dan ada sedikit kepanikan di matanya. Jika dia mengendalikan kekuatan ketiadaan, dia mungkin bisa menekan Bain lagi. Namun, dengan kekuatannya saat ini, dia jelas bukan tandingan Bain. Tidak ada keraguan tentang itu. Kutukan telah turun, bencana telah turun, hanya penguasa para dewa yang dapat menghentikan bencana ini. Penguasa Istana Surgawi memandang Feng Hao dan berkata dengan makna yang dalam. Oh. Feng Hao merespons dan sedikit mengernyit. Dia tiba-tiba teringat bahwa di dunia primordial, Sue Yan tiba-tiba meramalkan bahwa ada pertanda baik. Mungkinkah Bain kabur saat itu? Hatinya bergetar, dan kecurigaan melintas di benaknya. Kutukan itu ditekan oleh dewa ketiadaan. Siapa yang melepaskannya? Siapa yang memiliki kemampuan untuk melepaskan kutukan itu? Apa gunanya bagi mereka? Mungkinkah orang ini dengan sengaja mencoba menyebabkan kekacauan di dunia? Namun, meski Bain sudah kabur, langit masih cerah. Sepertinya tidak akan ada bencana. Artinya Bain tidak akan muncul dalam beberapa tahun ke depan. Orang tua itu tampak khawatir dan mengerutkan kening. Meskipun dia dapat melihat banyak hal yang tidak diketahui orang lain di langit, dia tidak dapat menghitung waktu yang akurat. Namun, ketika dia meramalkan masa depan, dia melihat bahwa langit tidak akan kacau dalam waktu singkat, jadi dia sedikit lega. Namun, karena Bain telah melarikan diri, ia pasti tidak akan mau ditindas lagi. Itu pasti akan keluar dan melahap nyawa. Kapan kutukan itu akan muncul? Feng Hao berseru. Ia tidak takut membeberkan identitasnya, karena ketika lelaki tua itu mengatakan hal ini kepadanya, ia tahu bahwa lelaki tua itu pasti mengetahui latar belakangnya. Kalau tidak, mengapa dia datang menemuinya? Tidak yakin. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, mengelus janggut panjang di dagunya, dan menjelaskan, masa depan tidak dapat diprediksi. Saya hanya dapat melihat secara samar-samar beberapa petunjuk, tetapi jika itu akan muncul, saya dapat memperkirakannya terlebih dahulu. Oh. Jantung Feng Hao berdetak kencang, dan pada saat yang sama, hatinya yang khawatir juga sedikit rileks. Yang paling dia kurangi saat ini adalah waktu. Selama dia punya cukup waktu, dia akan bisa mengendalikan void martial dan tidak takut pada Bainstar. Saya memiliki giyok spiritual di sini sebagai peringatan. Jika bintang kemalangan akan turun, saya akan menghancurkan batu giyok ini. Orang tua itu mengeluarkan sepotong batu giyok dan menyerahkannya kepada Feng Hao. Tuan Istana, jika batu giyok ini hancur, berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga bintang bencana turun? Feng Hao tidak senang sama sekali. Dia memegang batu giyok itu dan bertanya dengan hati-hati. Paling lama lima tahun, minimal dua tahun. Lelaki tua itu memusatkan pandangannya padanya dan mendesah dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah penguasa ketiadaan generasi ini benar-benar lahir di benua Tianwu dan tidak memiliki dasar apapun untuk mengasuhnya. Jika dia dilahirkan dalam kekuatan luar biasa di dunia primordial, dengan usia Feng Hao saat ini, dia pasti sudah melampaui kematian dan menjadi orang bijak, naik ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang waktunya sangat ketat, apakah Feng Hao mampu menangani bencana yang datang? Saya mengerti. Mendengar kali ini, alis Feng Hao langsung berkerut. Setelah beberapa saat, alisnya mengendur, dan dia mengangguk kepada lelaki tua itu dengan hormat. Kalau begitu aku harus merepotkan Tuan Istana. Selama masih ada waktu, dia tidak akan melepaskan kesempatan apapun dan pasti akan melakukan yang terbaik. Dia tidak bisa mati, dia harus melindungi orang yang dicintainya. Memikirkan keadaan sulit Joan of Arc dan gadis-gadis lainnya, dia memutuskan untuk mendaki ke puncak dan tidak pernah menyerah. He he, itu hanya masalah kecil. Lelaki tua itu tersenyum dan tidak terlalu memikirkannya. Melihat Feng Hao tidak putus asa dan malah memiliki semangat juang yang tinggi, dia sangat puas dan bahagia. Dia berdiri dan berkata kepada Feng Hao, Oh benar, katakan bahwa gadis Sue Yan sudah dewasa. Dia bisa menempuh jalannya sendiri. Terima kasih, Tuan Istana, karena telah membantu mereka. Saat itulah Feng Hao mengungkapkan kegembiraan dan menangkupkan tangannya ke arah lelaki tua itu. Langit dan bumi tidak berperasaan, memperlakukan semua makhluk hidup seperti anjing jerami. Haha. Orang tua itu bernyanyi dan tertawa ketika dia pergi, meninggalkan siluet yang tidak jelas. Sepertinya aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Aku harus melakukan perjalanan ke Istana Dewa Binatang di dunia primordial untuk membentuk tubuh tertinggi. Feng Hao menghela nafas pelan dan berjalan keluar. Meskipun dia sangat tidak ingin berpisah dengan gadis-gadis itu, bintang malapetaka itu seperti gunung berat yang menekan hatinya, memaksanya untuk maju dan mencapai alam yang lebih tinggi. Dia mengetahui situasi terkini dari Feng Zentian dan mengetahui bahwa asosiasi alkemis telah berkembang di sepuluh kerajaan besar dunia primordial, dan bahwa klan Feng sudah memiliki basis di dunia primordial. Karena itu, dia meminta Huang Tianyun untuk membentuk formasi kuno teleportasi di markas klan Feng dan markas untuk teleportasi dua arah. Mulai hari ini dan seterusnya, mereka akan benar-benar memasuki dunia primordial. Semuanya sudah siap. Selama pengaruh asosiasi alkemis di sepuluh kerajaan besar melampaui pengaruh kuil cahaya, itu akan menjadi hari penghancuran kuil cahaya. Praktis Feng Hao tidak perlu khawatir tentang hal ini. Di malam hari, Feng Hao dan keempat gadis itu duduk di tepi sungai kecil dan memandangi permukaan danau yang jernih dan kristal. Hati mereka sangat tenang. Linger, Siner, Kinger, Ninger. Aku mungkin harus pergi sebentar. Feng Hao menghela nafas dalam-dalam sebelum membuka mulut untuk berbicara. Apa yang salah? Nada suaranya yang sedikit sedih mengejutkan keempat gadis itu, dan mereka semua memandangnya dengan bingung. Saat ini, situasi klan Feng sangat baik. Selama mereka mengendalikan pembuluh darah asal di dunia asal, tidak ada faksi lain yang berani menyentuh klan Feng. Jadi, kebangkitan klan Feng hanya masalah waktu saja. Mereka tidak mengerti apa yang perlu dikhawatirkan Feng Hao. Mendesah. Feng Hao menghela nafas pelan di dalam hatinya dan berkata perlahan, sebelumnya, Nona Sue Yan telah meramalkan pertanda besar di dunia primordial. Jadi, saya harus tumbuh dewasa sebelum pertanda besar itu tiba. Jika tidak, bagaimana saya akan menghadapi pertanda besar itu? Dia tidak ingin gadis-gadis itu mengkhawatirkannya, jadi dia tidak menjelaskan kebenarannya dan menggunakan kata-kata Sue Yan. 1087 Pertanda Buruk Yuning sedikit bingung, tapi dengan penjelasan Joan of Arc dan yang lainnya, dia dengan cepat mengerti apa yang sedang terjadi. Wajahnya tiba-tiba dipenuhi kekhawatiran. Pertanda buruk seperti ini melambangkan sebuah malapetaka. Menurut catatan kuno, setiap bencana akan menimbulkan kesengsaraan dan mayat berserakan. Jika mereka benar-benar menemuinya, bagaimana klan Feng bisa melawan dengan kekuatan mereka saat ini? Seniman bela diri terkuat dari klan Feng adalah leluhur Feng, tapi ini masih jauh dari cukup. Begitu malapetaka datang, kekuatan seperti klan Feng hanya akan menjadi umpan meriam. Jika mereka tidak ingin menjadi umpan meriam, maka mereka harus menjadi kuat agar musuh tidak berani menyerang mereka. Saudara Hao, kami mengerti. Joan of Arc dan yang lainnya menitikkan air mata. Mata mereka penuh keengganan. Terutama karena mereka tahu bahwa dia memiliki seni bela diri Void. Namun, jika dia tidak bisa mengendalikannya, kemungkinan besar dia akan menempuh jalan yang sama dengan master seni bela diri Void sebelumnya. Itu adalah jalan buntu. Tak satu pun dari mereka ingin melihat hal seperti itu terjadi. Perpisahan memang menyedihkan, namun setelah mendengarkan perkataan Feng Hao, Joan of Arc dan yang lainnya juga merasa bahwa mereka harus menjadi lebih kuat. Jika tidak, mereka akan menyeret Feng Hao ke bawah. Setelah beberapa hari hangat, Joan of Arc dan Wan Xin kembali ke Istana Suantian. Yan Qing kembali ke keluarga Yan. Mereka bertiga fokus untuk menembus level Sein. Yun Ning fokus pada pengobatan dan termotivasi untuk membuat buku pengobatan tingkat Sein kedua. Feng Hao memutuskan untuk pergi ke kuil Dewa Binatang di dunia primordial bersama Huang Tianyun. Dengan perintah Dewa Binatang, dia percaya bahwa orang-orang barbar tidak akan mempersulitnya. Namun, sulit mengatakannya untuk klan Phoenix. Bagaimanapun, dia telah memurnikan sisa-sisa Dewa Phoenix dan juga menculik Huang Suyue. Jika itu dia, dia pasti tidak akan mampu menahan situasi ini. Dia pasti akan membunuh orang itu. Bagaimana klan Phoenix bisa memaafkannya? Namun, perjalanan ke Beast God Hall ini diperlukan. Jika dia tidak pergi ke sana, dia tidak akan bisa menyempurnakan tubuhnya dengan sempurna. Pada saat itu, dia mungkin tidak mampu menahan kekuatan alam ilusi. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Selain itu, dia harus memperkuat fisiknya lagi agar dia bisa menahan hukuman surgawi ketika dia membuka delapan dan sembilan acu pore miliknya. Terlebih lagi, dengan adanya Huang Tianyun, dia percaya bahwa meskipun Bruter Aceh berubah menjadi musuh, melarikan diri seharusnya tidak menjadi masalah. Cila. Ruangan itu dibelah, dan seorang lelaki tua dan seorang pemuda keluar. Itu adalah Feng Hao dan Huang Tianyun. Gunung-gunung tinggi berdiri tegak dan pepohonan kuno membentuk hutan. Dari waktu ke waktu, auman binatang terdengar dari dalam pegunungan. Namun, tidak ada tanda-tanda manusia. Apalagi medannya cukup aneh. Beberapa di antaranya sangat rendah sehingga mereka bahkan bisa melihat sungai bawah tanah. Beberapa di antaranya sangat tinggi hingga mengjulang ke awan. Tanah di sekitarnya sepertinya diaduk secara acak oleh dewa dengan tongkat. Seberapa jauh kita dari orang barbar? Setelah melihat sekeliling, Feng Hao menoleh dan bertanya pada Huang Tianyun. He he. Huang Tianyun terkekeh dan menunjuk ke depan. Ini adalah batas antara ras manusia dan kaum barbar, Pegunungan Desolate. Begitu kita meninggalkan tempat ini, itu akan menjadi wilayah kaum barbar. Dia berani dan tidak merasa gugup sama sekali ketika menyebut orang barbar. Jadi ini adalah Pegunungan Desolate. Kilatan pemahaman melintas di mata Feng Hao. Ketika dia melihat sekeliling dengan hati-hati, dia menemukan bahwa medan ini sepertinya telah mengalami pertempuran hebat, menyebabkannya menjadi seperti ini. Ayo pergi. Mengambil medali dewa binatang dan menggantungkannya di pinggangnya, Feng Hao menjerit pelan. Seperti bintang jatuh, dia terbang ke depan. Pemandangan di sekelilingnya berlalu dengan sangat cepat. Adapun Huang Tianyun, dia tidak panik sama sekali. Dia mengikuti di belakang Feng Hao. Dalam waktu kurang dari satu jam, mereka meninggalkan Pegunungan Desolate dan tiba di wilayah kaum barbar. Feng Hao menyembunyikan kehadirannya dan mendarat di tanah. Dia memasuki kota kecil bersama Huang Tianyun. Kota-kota kaum barbar berbeda dengan kota-kota umat manusia. Di mana-mana dipenuhi aura buas, ada orang-orang yang berkelahi di mana-mana, dan suara gemuruh, teriakan, dan keributan memekatkan telinga. Bagi orang barbar, perselisihan sekecil apapun akan menyebabkan perkelahian. Ini sangat normal. Dari sekian banyak ras, merekalah yang paling ganas. Kedua manusia tersebut secara alami menarik banyak perhatian saat mereka berjalan di jalanan. Banyak orang barbar ingin naik dan memberi pelajaran pada Feng Hao. Namun, ketika mereka melihat medali dewa binatang di pinggangnya, keterkejutan langsung muncul di mata mereka. Mereka berhenti dan menatap Feng Hao dengan kaget. Sejak zaman kuno, hanya ada sedikit manusia yang memiliki medali dewa binatang. Terlebih lagi, masing-masing dari mereka adalah sosok yang kuat. Selain itu, hanya pendeta dari Bisgat Hall yang memiliki Bisgat Medalion. Itu hanya diberikan kepada teman sejati orang barbar. Bagaimana pemuda seperti dia bisa memiliki medali dewa binatang? Hal ini membingungkan mereka. Namun, mereka semua menarik kembali permusuhan mereka dan tidak mencari masalah. Mereka tidak berani menantang otoritas pendeta dewa binatang. Dia adalah eksistensi yang bahkan dihormati oleh lima klan terhormat. Dia adalah utusan dari dewa binatang. Ini cukup efektif. Ketika dia melihat ekspresi berserker di sekitarnya, sudut bibir Feng Hao sedikit melengkung. Dia mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya, tapi dia tidak melihat pencarian skala besar seperti terakhir kali. Surat perintah penangkapan juga tidak ada. Seolah-olah urusan dirinya sudah menjadi masa lalu dan dilupakan masyarakat. Ayo langsung ke Bisgat Hall. Setelah mengkonfirmasi di beberapa kota, Feng Hao menghela nafas lega dan berkata kepada Huang Tianyun yang ada di sampingnya. Ke arah itu. Huang Tianyun menunjuk dan mereka berdua bangkit, bergegas secepat mungkin. Benar saja, tidak banyak hal yang tidak diketahui orang ini. Sebelumnya, ketika diminta menyampaikan undangan, sebenarnya ia menemukan banyak keluarga bangsawan tersembunyi yang bahkan tidak bisa ditemukan oleh kekuatan luar biasa. Terlebih lagi, kedatangan para pemimpin dari berbagai kekuatan kemungkinan besar disebabkan oleh cara orang ini. Memikirkan hal itu, hati Feng Hao dipenuhi dengan rasa terima kasih. Meskipun aku tidak tahu identitas aslimu, aku sudah memikirkan masalah ini. Feng Hao tiba-tiba menoleh dan berkata kepada Huang Tianyun. Dia sangat berterima kasih. Meskipun orang ini selalu sangat ceroboh, jika bukan karena keberadaannya, dia pasti tidak akan mencapai langkah ini secepat itu. Dia hanya bisa menyimpan banyak rasa syukur di dalam hatinya. Hanya ketika dia memiliki kekuasaan absolut di masa depan dia dapat memenuhi janjinya. Kalau tidak, itu hanya akan menjadi kata-kata kosong. He he tuan, apa yang kamu katakan? Itu yang harus saya lakukan, apa yang harus saya lakukan? He he. Huang Tianyun masih memiliki senyuman nakal di wajahnya, namun senyuman di wajahnya jauh lebih tebal dari sebelumnya. Ya, melihat ini, Xiao Kiyu Kiyu, yang berada dalam pelukan Feng Hao, tidak tahan lagi. Ia merangkak keluar dari kerahnya dan mengayunkan cakarnya ke arahnya, seolah berkata, masih ada aku. Namun, secara tidak sengaja ia menggores beberapa lubang pada pakaian Feng Hao. Kembali tidur. Feng Hao memelototinya dengan cepat dan memasukkannya kembali ke dalam pakaiannya. Tentu saja, anak kecil ini juga telah banyak membantunya, jadi tentu saja dia tidak akan melupakannya. Namun, kepribadiannya yang ingin mengambil pujian dan merebut pujian memang tidak disukai. 1088. Perjalanan setiap orang berbeda. Terkadang, perubahan sekecil apapun dapat menyebabkan perubahan yang menggemparkan. Jika bukan karena Yun Ying memaksanya mempermalukan Feng Chen di depan umum, Feng Hao akan tetap menjadi orang biasa-biasa saja. Dia tidak akan memutuskan untuk membuka alam bela diri kekosongan, dan dia tidak akan bertemu Yan Qing. Jika dia tidak bertemu Xiao Qiyu, dia tidak akan mendapatkan lengan kilin, dan dia tidak akan mengetahui rahasia tubuh fisik tertinggi. Jika bukan karena Xiao Qiyu, mungkin Feng Hao sudah mati di tanah terlarang. Oleh karena itu, dalam perjalanan hidup, setiap orang yang Anda temui berpotensi mengubah hidup Anda dan membawa Anda ke arah yang tidak diketahui. Adapun Feng Hao, justru karena dia telah bertemu dengan orang-orang luar biasa inilah dia mampu mencapai tahap ini hari ini. Mungkin, semua ini sudah ditakdirkan sejak awal. Keduanya tidak berhenti di tengah jalan. Mereka bertemu dengan semua jenis orang barbar, tetapi mereka tidak mempersulit Feng Hao karena mereka melihat token Dewa Binatang di pinggangnya. Oleh karena itu, setelah empat hari terburu-buru, mereka berdua tiba di kota Dewa Binatang di dunia nenek. Ini adalah kota besar. Kota Dewa Binatang di benua Tianwu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Warnanya benar-benar hitam dan memancarkan aura yang mengintimidasi. Dari jauh, ia tampak seperti binatang buas purba yang bisa menerkam mangsanya kapan saja. Seluruh kota suram dan terbuat dari logam yang tidak diketahui. Itu memberikan dampak visual yang kokoh dan tidak bisa dihancurkan. Tembok kota tingginya beberapa ratus meter, dan ketika seseorang mengangkat kepala dan melihat ke atas, tembok kota sudah mencapai awan. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Ketika Feng Hao tiba di pintu masuk kota, dia menemukan bahwa suasana kota Dewa Binatang kurang tepat. Keributan kota sepertinya sudah meredah. Namun, dari waktu ke waktu, guntur yang teredam terdengar. Selain itu, para penjaga di pintu masuk semuanya adalah kaisar bela diri. Tatapan tajam mereka menyapu sekeliling mereka, penuh kewaspadaan dan permusuhan. Apakah sesuatu terjadi pada suku barbar? Feng Hao mengangkat kepalanya untuk melihat langit tak berawan. Mau tak mau dia merasa bingung, tapi langkah kakinya melambat. Berhenti. Di gerbang kota, Feng Hao dan Huang Tianyun dihentikan oleh penjaga suku Brute. 16 penjaga suku Brute mengarahkan tombak panjang mereka ke arah mereka berdua, sepertinya mereka akan menyerang jika tidak bekerja sama. Siapa kamu? Ada seorang barbar yang tampak seperti seorang kapten. Tingginya sekitar 2,5 meter dan otot-ototnya bertumpuk di tubuhnya, membuatnya tampak seperti gunung kecil. Seluruh tubuhnya memancarkan aura agresif dan sepertinya dia bisa meledak kapan saja dan melahap siapapun. Saudaraku, jangan gugup. Lihat ini. Di hadapan lebih dari selusin tombak, Feng Hao tidak bergeming sedikitpun. Dia mengambil token dewa binatang dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada orang barbar yang tampak seperti kapten. Ini adalah token dewa binatang. Melihat patung dewa binatang yang menyeramkan di token itu, sang kapten berseru. Matanya terbuka lebar, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Hanya dengan satu perasaan, dia tahu bahwa token dewa binatang ini tidak palsu, karena di dalam token ini, ada fluktuasi samar yang bahkan membuat jiwanya bergetar, menyebabkan dia ingin berlutut. Itu benar. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Dia masih memiliki senyuman di wajahnya, terlihat sangat ramah. Dia tidak mengungkapkan sedikitpun kesombongan atau ketidakpuasan. Tuanku, mohon simpanlah. Ekspresi kapten suku Brute berubah serius saat dia mengembalikan token itu ke Feng Hao dan berseru dengan nada sedikit hormat. He he, sama-sama. Feng Hao tersenyum tipis dan menggantungkan token dewa binatang itu kembali di pinggangnya. Baru kemudian dia dengan penasaran bertanya, Saudaraku, bolehkah aku bertanya apakah sesuatu telah terjadi di kota dewa binatang? Ini. Kapten suku Brute itu agak ragu-ragu, tetapi ketika dia melihat tanda di pinggang Feng Hao, dia dengan lembut menghela nafas dan berkata, suku Mangu telah menimbulkan masalah. Suku Mangu. Feng Hao terkejut, dia tidak mengerti dan memandang ke arah Huang Tianyun. Saat ini, bola kecil di dadanya bergerak dengan gelisah. Ia melompat keluar dari dadanya dan berdiri di bahunya. Wajahnya serius dan jejak ketajaman melintas di matanya yang dalam dan tenang tanpa ada yang menyadarinya. He he. Huang Tianyun menyeringai, lalu menjelaskan, Tuan, pada zaman dahulu, suku Mangu sebenarnya adalah suku Brute. Namun, karena alasan tertentu, mereka berpisah dan menjadi suku yang mandiri. Dengan kata lain, suku Mangu saat ini sebenarnya adalah sebuah suku. Pengkhianat suku Brute. Pengkhianat. Feng Hao terkejut. Untuk sesaat, pikirannya sedikit kacau. Ia, mereka adalah pengkhianat suku Brute saya. Mereka percaya pada anjing iblis dari neraka dan menerima kekuatannya di bawah godaan anjing iblis dan mengkhianati suku Brute saya. Pemimpin ras barbar juga menggertakkan giginya begitu keras hingga terdengar suara berderit. Setelah penjelasan rincin Huang Tianyun, Feng Hao akhirnya memahami alasan sebenarnya. Mereka memang pengkhianat. Suku Mangu saat ini sebenarnya adalah suku Brute. Namun, mereka tidak lagi menyembah dewa binatang, melainkan cerberus neraka. Ini adalah anjing iblis yang datang dari dasar neraka dan memiliki kekuatan mengerikan. Karena hilangnya dewa binatang secara misterius, lima binatang ganas besar tidak mampu menekannya. Pada saat itu, banyak anggota suku Brute yang mendengarkan kata-kata fitnahnya dan mengejar kekuasaan. Mereka menerima kekuasaannya dan mengkhianati suku Brute. Begitulah cara suku Mangu saat ini mampu melawan suku Brute. Adapun mengapa cerberus neraka datang ke suku Brute untuk mencuri orang, tidak ada yang tahu. Bahkan lima binatang ganas besar tidak mengetahui alasannya. Karena suku Brute lah yang mengkhianati suku Brute, suku Mangu sangat jelas tentang peraturan suku Brute. Salah satu aturannya adalah setiap orang, apapun rasnya, dapat menikmati baptisan air ilahi. Dengan ini, suku Barbar bisa terang-terangan memprovokasi suku Barbar. Jadi begitu. Feng Hao menganggup mengerti. Namun, dia tidak menyadari bahwa Xiao Qiyu, yang berdiri di bahunya, memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Wajah Huang Tianyun berkedut ketika dia menyebutkan cerberus neraka dan sedikit penyesalan melintas di matanya. Gemuruh, gemuruh. Pada saat itu, suara yang mengguncang bumi terdengar dari dalam kota. Gelombang suara yang sangat besar menyebabkan banyak pohon di luar kota hancur berkeping-keping. Haha. Setelah itu, tawa liar terdengar dari dalam kota. Apakah tidak ada orang lain di suku Brute? Mereka benar-benar mengirimkan sampah semacam ini untuk melawanku. Dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Haha. Apa yang sedang terjadi? Feng Hao mengerutkan kening saat dia bertanya pada kapten. Mendesah. Kapten suku Brute menghela nafas. Matanya dipenuhi dengan kengganan dan ketidakberdayaan saat dia mengertakan gigi dan berkata, dalam beberapa tahun terakhir, orang aneh telah muncul di suku Mangu. Dia dilahirkan dengan kekuatan cerberus neraka dan tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan para penguasa lima binatang ganas besar tidak dapat menekannya. Dalam beberapa tahun terakhir, dia datang ke suku Brute untuk memamerkan kekuatannya. 1089. Alun-alun di depan Bisgat Hall di Bisgat City saat ini dipenuhi oleh orang barbar. Mereka semua mengertakkan gigi dan wajah mereka merah padam karena menahan amarah. Mata mereka terbakar amarah dan tangan mereka terkepal erat. Tatapan mereka semua tertuju pada satu orang. Seluruh tubuhnya gelap dan ototnya seperti gunung. Tingginya lebih dari 2 meter dan dari jauh, dia tampak seperti menara hitam yang berdiri di arena. Di bawah arena, sudah ada berserker yang tergeletak di tanah. Ada sekitar 30 hingga 40 orang dan hanya 5 yang masih berdiri. Namun, kondisi mereka masih sangat menyedihkan. Banyak dari mereka yang masih batuk darah di tanah dan semuanya dalam kondisi yang sangat buruk. Tanpa kecuali, mereka semua kehilangan lengan atau kaki dan mereka tergantung di sana pada nafas terakhir mereka. Arena itu berlumuran darah dan bau darah memenuhi udara mewarnai tempat itu seolah-olah itu adalah medan perang sungguhan. Jelas sekali, pertempuran sengit baru saja terjadi di sini. Pria tua berpakaian pendeta, 4 pria, dan seorang wanita berdiri di platform Beast God Hall. Wajah mereka semua sangat jelek dan suram. Tidak ada yang menyangka klan Barbarian akan menghasilkan monster seperti itu. Selain memiliki kekuatan dan bakat klan Kilin, dia sebenarnya memiliki energi Iblis Cerberus. Jika dia bertarung sendirian, tidak ada seorang pun di generasi muda dari 5 klan terhormat yang bisa menjadi lawannya, itulah sebabnya dia bisa melangkah maju. Jelas sekali bahwa dia datang untuk menimbulkan masalah. Sayangnya, pendeta dan yang lainnya tidak bisa mengabaikan ramalan dewa binatang. Kalau tidak, mereka pasti sudah langsung membunuhnya sejak lama. Siapa lagi yang berani melawanku? Tria kekar itu meraung. Suaranya menggelegar dan penuh arogansi. Wajahnya bengkok dan dia memancarkan aura pembunuh. Dia benar-benar tampak seperti binatang ajaib yang hendak melahap seseorang. Dia adalah monster dari klan Barbarian, Lang Angkyong. Kata-katanya menyebabkan semua berserker merasa tidak enak di hati mereka. Mereka semua ingin mencabik-cabiknya, tapi sayang sekali tidak ada satupun yang bisa melakukannya. Biarkan aku. Seorang berserker yang tampak seperti prajurit penjaga tidak dapat lagi menahan provokasinya. Dia mengambil langkah besar ke depan dan bergegas ke atas panggung. Dia mengangkat tinjunya yang sebesar pot dan dengan suara gemuruh, dia melemparkannya ke arah kepala berserker berniat menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Hanya sepotong sampah. Namun, Lang Angkyong tidak takut sama sekali. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Saat tinju itu mendekat, dia mengulurkan tinju yang satu ukuran lebih kecil dari prajurit raksasa itu dan menyapanya. Ledakan. Dengan satu pukulan, tinju raksasa Fajra langsung meledak. Darah menyembur ke mana-mana dan pecahan tulang berceceran di mana-mana. Dia juga terlempar seperti bola meriam dan jatuh dari arena. Dia jatuh ke tanah dan batuk darah. Melihat lengannya yang patah, dia berteriak, memuntahkan darah dan pingsan. Hanya sepotong sampah. Lang Angkyong sengaja menjulurkan lidahnya yang panjang dan menjilat darah di tinjunya. Dia mencibir pria raksasa yang pingsan itu dengan jijik. Ia memang diberkati surga karena dilatih khusus oleh suku Mangu. Untuk mendapatkan seseorang dengan energi iblis lengkap dari anjing neraka berkepala tiga, suku Mangu telah menghabiskan waktu bertahun-tahun dan akhirnya berhasil dalam 20 tahun. Dia awalnya adalah keturunan Kilin, jadi dia memiliki karunia kekuatan. Sekarang dia telah memperoleh energi iblis dari anjing neraka berkepala tiga, dia bahkan lebih tak terkalahkan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di suku Barbar yang bisa mengalahkannya kecuali keturunan Dewa Binatang turun. Itu sebabnya dia bisa begitu sombong. Ini memang ibu kotanya karena Dewa Binatang tidak meninggalkan keturunan apapun. Oleh karena itu, kecuali dia naik ke tingkat suci, generasi muda suku Barbar akan selalu ditekan olehnya. Brengsek. Pemimpin suku tertinggi Kilin yang agak pemarah dipenuhi amarah dan lengannya sedikit gemetar. Dia sangat ingin menamparkan Lang Ang Siong sampai mati. Sayangnya, selain oracle Dewa Binatang, ada juga seorang lelaki tua yang berdiri di samping arena. Meskipun lelaki tua ini mungkin bukan tandingan lima leluhur suku yang terhormat, mudah baginya untuk membawa seseorang pergi. Oleh karena itu, mereka tidak bertindak gegabuh. Faktanya, rata-rata kekuatan suku Mangu lebih kuat dari suku Barbar. Pasalnya, suku Mangu merupakan elit suku Barbar yang menghianati suku Barbar. Setelah itu, mereka memuja anjing raka berkepala tiga dan memiliki energi iblis. Oleh karena itu, kekuatan individu mereka memang jauh lebih kuat dibandingkan suku Barbar. Namun, jumlah penduduk suku Mangu tidak banyak. Setelah jangka waktu yang lama, hanya ada beberapa puluh ribu orang di suku tersebut. Namun, mereka sangat gagah berani. Jika suku Barbar ingin memusnahkan mereka, suku Barbar harus membayar mahal. Jika suku lain mengambil kesempatan untuk menyerang, suku Barbar akan dimusnahkan. Oleh karena itu, masyarakat suku Mangu tidak takut. Mereka bahkan menantang otoritas suku Barbar setiap tahun. Selama bertahun-tahun, selalu ada dua pemenang dan dua pecundang. Namun kali ini, orang aneh seperti Lang Angkiong muncul di suku Mangu. Dia secara langsung menekan suku Barbar, yang menyebabkan situasi saat ini. Kupikir suku Barbar akan kuat. Sekarang, nampaknya mereka biasa saja. Mereka hanya punya reputasi yang tidak patut. Suara mengejek Lang Angkiong bergema di arena. Melihat sepasang mata merah, hatinya dipenuhi kegembiraan. Dia mencoba yang terbaik untuk meremehkan suku Barbar. Dewa binatang apa? Anjing neraka-neraka adalah Tuhan kita yang sebenarnya. Dia bisa memberi kita energi iblis tertinggi. Lihat, kalian semua sampah akan tunduk pada energi iblisku. Lapisan samar api hitam muncul dari tubuhnya, dan bahkan ruang di sekitarnya berderak karena panas. Dia berbicara dengan nada menggoda. Diam. Orang tua yang berdiri di platform tinggi tidak tahan lagi. Dia membuka mulutnya untuk mencaci maki Qin Wen Tian saat auranya melonjak. Seolah-olah langit runtuh dari langit, menyebabkan ruang angkasa bergetar seperti permukaan danau. Banyak tempat hancur, memperlihatkan ruang yang gelap gulita. Qin Wen Tian berada di ambang pembunuhan Qin Wen Tian, namun lelaki tua itu berdiri di depan arena, menghalangi tekanan. He he. Orang tua itu tertawa sinis dan berkata, sangat mudah bagi kami untuk tutup mulut. Kamu ingin membuktikan bahwa dewa binatang lebih kuat dari anjing neraka-neraka. Kamu harus mengalahkan kami. Jika kamu tidak bisa mengalahkan kami, bukankah itu berarti dewa binatang tidak berguna? Bajingan, bakat yang kamu miliki dianugerahkan oleh Lord Bisgat. Kalian sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih, kamu benar-benar bergantung pada anjing iblis itu. Ketika Lord Bisgat kembali, dia pasti tidak akan melepaskanmu begitu saja. Patriark suku macan putih membuka matanya lebar-lebar dan berteriak. Aura keagungan tertinggi terungkap. Banyak orang di alun-alun itu berlutut. Hampir tidak ada orang yang bisa berdiri tegak di bawah aura agung ini. Inilah yang kita miliki sejak lahir. Itu tidak dianugerahkan oleh siapapun. Orang tua itu membalas dan berkata dengan sinis, lelucon yang luar biasa. Suku barbar bahkan tidak bisa mengirim satu orang pun. Bada. Suara lembut terdengar dari belakangnya. Dia berbalik, hanya untuk melihat seorang pria berpakaian hijau berdiri di atas panggung. 1090. Dalam mitos dan legenda kuno, bakat bawaan dari lima binatang buas besar dianugerahkan kepada mereka oleh dewa binatang. Tidak ada yang bisa membuktikan secara spesifik. Oleh karena itu, dalam pikiran orang-orang barbar, semua yang mereka miliki dianugerahkan kepada mereka oleh dewa binatang. Pada saat ini, melihat pria berjubah hijau di atas panggung, mata semua orang yang dipenuhi keraguan. Karena belum ada yang pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Bahkan pendeta tua dan pemimpin dari lima suku yang dihormati saling memandang dan menggelengkan kepala, menandakan bahwa mereka belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Umat manusia. Hanya dengan satu pandangan, mereka yakin. Mereka tidak mengerti bagaimana manusia bisa memasuki kota dewa binatang. Tidak ada yang tahu apa motifnya berdiri di atas panggung. Token dewa binatang. Karena Feng Hao menghadap Bis Gathol, pendeta tua itu memindai tubuh Feng Hao dan memperhatikan token dewa binatang di pinggang Feng Hao. Matanya melebar dan napasnya menjadi cepat. Bibirnya bergetar saat dia bergumam. Mungkinkah dia, dia akhirnya sampai di sini? Belum lama ini, dia menerima pesan dari Imam Beladiri Surgawi yang menyebutkan masalah ini. Oleh karena itu, dia dapat memastikan identitas Feng Hao dan menjadi bersemangat. Adapun para pemimpin dari lima suku yang dihormati, mereka tidak tahu banyak tentang hal ini. Namun, karena token dewa binatang, mereka yakin orang ini tidak ada di sini untuk menimbulkan masalah. Sebaliknya, dia ada di sini untuk membantu. Turun dari panggung. Melihat Feng Hao telah naik ke atas panggung, Langang Siong sedikit terkejut. Lalu, dia mengangkat tinjunya dan meninju ke arah Feng Hao. Hembusan angin bertiup disertai suara guntur. Tinjunya ditujukan ke dada Feng Hao. Dia ingin membunuh Feng Hao dalam satu serangan. Jika itu orang lain, hati mereka pasti akan hancur. Tinju guntur bergegas, kekuatan delapan. Cahaya dingin melintas di mata Feng Hao. Tubuhnya sedikit condong ke depan dan dia tiba-tiba melompat. Mengangkat tinjunya dan menghadapi serangan itu secara langsung tanpa rasa takut. Ledakan. Dua tinju bertabrakan di depan mata semua orang, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Darah mengalir dari telinga banyak orang dialun-alun dengan budidaya yang lebih lemah. Wajah mereka pucat pasi, tapi mata hampir semua orang dipenuhi rasa tidak percaya dan kaget. Buk-buk-buk. Kedua siluet itu terpisah satu sama lain dan mundur ke dua arah berbeda. Langang Siong mundur sembilan langkah sebelum berhenti, tetapi Feng Hao hanya mundur tujuh langkah sebelum dia menenangkan diri. Dalam tabrakan yang tergesa-gesa ini, tidak ada keraguan bahwa Feng Hao lebih unggul. Ini. Pemandangan di depan mereka membuat semua orang tidak bisa mempercayai mata mereka. Pukulan santai Langang Kiong adalah sesuatu yang bahkan klan Kilin tidak dapat menahannya. Dia dikirim terbang keluar arena dengan satu pukulan. Tapi sekarang, dia sebenarnya dirugikan. Ini adalah kekuatan murni. Pendeta tua dan leluhur dari lima klan yang terhormat menyimpulkan hal ini dengan sekali pandang. Mereka hanya bisa menarik nafas dingin. Kekuatan murni manusia sebenarnya telah mencapai tingkat seperti itu. Ini sungguh mustahil. Kekuatan manusia telah melampaui klan Kilin, yang memiliki bakat kekuatan. Bagus. Memikirkan identitas khusus Feng Hao, pendeta tua itu menjadi lebih bersemangat. Tubuhnya gemetar saat dia bersorak. Tuan pendeta, siapakah orang ini? Patriar klan kura-kura hitam tidak bisa tidak bertanya. Para leluhur lainnya juga memandangi pendeta yang lebih tua. Fiuh. Pendeta tua itu menarik nafas dalam-dalam dan menekan kegembiraan di hatinya. Pandangannya tetap tertuju pada Feng Hao saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Dia adalah Feng Hao. Feng Hao. Dia Feng Hao. Para leluhur sedikit terkejut, tapi mereka segera mengerti apa yang sedang terjadi. Kejutan melintas di mata mereka. Kejadian sebelumnya sempat menimbulkan keributan besar. Meskipun pencarian dibatalkan, mereka masih mengetahui nama Feng Hao. hati mereka seketika dipenuhi ombak yang tak bisa ditenangkan. Dela binatang tidak meninggalkan rakyatnya. Kata-kata pendeta tua itu penuh dengan rasa hormat. Matanya menyala-nyala karena gairah. Bagaimana ini mungkin? Mata Lang Angkiong dipenuhi keheranan saat dia melihat tinjunya yang sedikit bengkak dan gemetar serta merasakan mati rasa di lengannya. Pada saat tabrakan, dia merasakan dampak yang sangat kuat. Kekuatan ini melebihi bakatnya dalam hal kekuatan dan energi iblisnya. Jika dia tidak mundur ke masa lalu, tinjunya akan meledak dan tulangnya akan hancur. Dia tidak menyangka pria sekecil dan kurus seperti itu bisa meledak dengan kekuatan sebesar itu. Kecerobohan sesaat telah menempatkannya pada posisi yang tidak menguntungkan. Memang benar, dibandingkan dengan dia, Feng Hao terlalu kecil. Feng Hao tingginya hanya 1,8 meter dan beratnya kurang dari 100 kilogram. Dibandingkan dengan raksasa yang tingginya lebih dari 2 meter ini, Feng Hao benar-benar seorang penyihir kecil dihadapan seorang penyihir hebat. Oleh karena itu, dia tidak mengerti bagaimana pria kecil ini bisa memiliki kekuatan seperti itu. Kamu adalah manusia. Lang Angkiong menyipitkan matanya dan bertanya dengan suara teredam. Suaranya dipenuhi amarah dan keraguan. Sejak kapan umat manusia mempunyai monster seperti itu? Itu benar. Feng Hao menggoyangkan lengannya yang sedikit mati rasa. Hasiat obat dari Encyclopedia Pestisida Ilahi beredar dan mengembalikannya ke kondisi normal. Dia berbicara dengan tenang tanpa emosi apapun. Tidak ada seorang pun yang mempunyai kesan baik terhadap seorang pemberontak. Namun, orang aneh yang dibesarkan oleh suku Mamu ini tidak bisa dianggap remeh. Berengsek. Hati Lang Angkiong mendidih karena amarah dan tubuhnya gemetar. Dia sebenarnya dipaksa mundur oleh manusia. Tidak bisa dimaafkan. Benar-benar tidak bisa dimaafkan. Dia mengeram saat matanya terbakar api hitam. Kemudian, api menyebar ke seluruh tubuhnya dan mulai berkobar. Saat api berputar-putar, ruang di sekitarnya beriak seperti permukaan danau. Saat ini, dia seperti iblis dari neraka. Iblis sungguhan yang sangat menakutkan. Pergi ke neraka. Dia melompat dan mengangkat tinjunya. Dengan api hitam menyala, dia menghantamkannya ke kepala Feng Hao. Lengan kilin. Sambil berpikir, lengan kanan Feng Hao membengkak. Dalam sekejap, itu tertutup sisik merah. Seolah-olah lengannya ditutupi sisik ikan, tidak meninggalkan celah. Aura kekerasan yang datang dari zaman kuno tersapu. Dia seperti dewa yang ganas dari zaman kuno, kekuatan ganasnya meluap ke langit. Bergegas kekuatan guntur sepuluh lapisan. Kekuatan terkondensasi dari setiap sel di tubuhnya dan terkonsentrasi pada tinjunya yang bersisik. Tubuhnya juga memperlihatkan lapisan cahaya yang menyilaukan, seperti baju besi ilahi yang menutupi seluruh tubuhnya. Bang! Dia menginjak tanah dan menerkam seperti binatang buas. Tanpa rasa takut, dia mengangkat tinjunya dan menyambut tinju yang terbakar dengan api hitam. Terima kasih telah menonton!